Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya di channel Ajotya Channel Ajotya ini selalu ingin membahas tentang seni Seni baca Al-Quran, seni azan, seni solawan Dan apapun semua yang berhubungannya dengan seni religi Terlebih dahulu, kami ingin mendoakan sahabat-sahabat semua di rumah Semoga anda selalu di dalam keadaan sehat dan afiat Dan keluarga anda di rumah Semoga selalu berada di dalam lindungan Allah SWT Dalam kesempatan malam hari ini Kembali saya ingin mengajarkan kepada anda Untuk mempelajari salah satu irama Di dalam seni baca Al-Quran Irama itu adalah irama Nahawan Sesuai dengan judul yang saya terapkan di muka Judulnya Satu menit Anda akan bisa menguasai irama Nahawan Tonton videonya sampai habis Secara hakikatnya Untuk mempelajari Irama Nahawan ini sangat sulit Terlebih kalau memang jika Sahabat semuanya ingin mempelajari secara khusus Di pesantren-pesantren Pesantren Al-Quran Itu ada yang namanya disebut Tausih Sebagian orang mungkin ada yang belum mengetahui apa itu tausih Tausih itu salah satu sebuah untayan kalimat Dengan tulisan Arab Jadi kalau istilahnya sekarang itu dibaratkan kuncinya itu Kunci lagunya itu Iramanya Dan yang ingin kita pelajari sekarang ini adalah Irama Nahawan Tausihnya itu jika dibawakan Jika dibacakan Tentunya dibawakan dengan irama tertentu Nah salah satunya Tausih yang ingin kita pelajari disini Adalah Tausih Nahawan Kalau Anda ingin tahu Bagaimana tausih berirama Nahawan ini Akan saya contohkan Coba Anda dengarkan dan perhatikan baik-baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah itu dia tadi Tausih Irama Nahawan Atau Makom Nahawan Jadi kalau Anda untuk belajar Seperti ini Ya tentunya memang sulit Dan mungkin sebahagian orang Tidak ada waktu untuk belajar itu Oleh karena itu Saya ingin memberikan solusinya kepada Anda Dengan satu menit Satu menit saja Anda mengingat Iram Nahawan ini Anda akan bisa menguasai Dan Anda bisa terima kasih telah menonton Dan Anda bisa terapkan di setiap bacaan-bacaan Al-Quran Anda Bagaimana caranya Ini dia Anda pernah ingat Dan Ada sebuah lantunan puji-pujian Biasanya dilantunkan sebelum maghrib Pujian itu seperti ini Ketika saya bacakan ini dan lantunkan ini Pasti saya yakin Anda akan mengingatnya Dan itu Akan memudahkan Anda Untuk menerapkan Irama Nahawan Dalam setiap bacaan Anda Al-Quran Al-Fatihah 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 Al-Fatihah